Intro Halo Assalamualaikum Hari ini hari Sabtu Yang cukup Dingin dan aku berencana Untuk pergi ke Kings Park Untuk refreshing dan sekarang aku lapang di halte Di Lawson Street dan ini lagi Menunggu bus 72 Oke Jam berapa nanti ya 75 atau 72 Jam berapa disitu Oke kita lihat Kita lihat dulu jadwalnya Biar A yang lihat Aku nunggu aja ya busnya Oke Tadi ini bareng A.A Ada A disana Say hi A.A A.A Say hi oke Dan Ada Mbak Yati juga disitu Halo Oke so We are going to Go to Kings Park Bukan ternyata busnya Itu dulu ya Oke dan ternyata busnya itu Masih sekitar 20 menit lagi Karena tadi kita ketinggalan Jadi busnya yang tadi itu Harusnya jam Setengah 10 Lebih 5 menit Itu sudah berjalan Dan kami rencananya memang setengah 10 Itu sampai sini Tapi Ternyata tadi kan kami jalan dari rumah ke halte itu Tidak sesuai dengan redisi Jadi ya sudah Konsepunsinya Adalah Kami nunggu bus yang selanjutnya Gitu 20 menit lagi ya Jadi disini itu tepat ya Bus itu tepat Datalnya sesuai dengan jadwal Gitu Dan Gak macet Jadi kita Apa namanya Planning Untuk Perjalanannya itu Juga pas Gitu Oke lah Biar sudah Tak nunggu dulu ya Oke Kita mau Jalan Keluar dari Elizabeth Key Dulu Untuk Menemukan Bus selanjutnya Ini St. George Terence jalan itu udah di depan kita cari halte Oh ternyata tadi ini mataharinnya panas tapi kita dingin Hai pria ngonomi halo akhirnya kami sampai juga di Kings Park jadi tadi dari Lotion Street kita pakai bus 75 kemudian turun di halte dekat harusnya sih turun di halte sebelum Elizabeth key tapi tadi kami salah kami turun di Elizabeth key dan ternyata kami harus keluar kemudian pindah naik bus tiga eh 935 turun deh di depan Kings Park Alhamdulillah cerah Oh ini sarung tangan bisa dilepas dulu karena belum dipakai seperti itu oke tak lihatin kamera lima pakai kamera itu ya depan ya sebentar muter sih oke oke Hai ini Wow Wow that's really nice oke mau kemana dulu itu dulu Oh ya ya ini sangat sangat luas saudara-saudara jadi eh harus pakai Google Map biar tidak nyasar oke what flower is it nggak tahu namanya tapi indah banget Western Australian Botanical Garden Oke banyak yang lagi piknik eh bejemur kita mau ke itu dulu State War Memorial yang lain-lain itu apa namanya eh ada api-api apa itu eh let silent contemplation be your offering let silent Oh itu kayak mengheningkan cipta gitu ya ini ada apinya terus Monumennya memorialnya terus Monumennya memorialnya disitu ya di depan kita kesana dulu Wah itu indah banget itu kan itu kota toh yang barang itu barang itu barang jati itu barang street jati itu situ situ ya sebelah sana Swan River toh Hai waduh hohohoho ini sih dataran tinggi ya kan Swan River terus itu tuh tuh sebuah di beltang ini kalau mereka nikmati Oh beneran kita lihat di beltang di beltang di beltang di sana oke wah indah setan-setan ini ini loh war memorialnya itu tuh ini kita mau foto-foto dulu ya foto-foto siap nah lihatlah itu we will remember them ini tadi di yang di war memorial disana state war memorial terus ini jalan masuknya itu kan disini ini bagian depannya tadi ini bagiannya ini bagian depan nah inilah Western Australian Botanic Garden Oke jadi Botanic Garden nya Australia Barat orang Australia Barat punya oke beauty coba-coba untuk poin nih beauty rich and rare Southwest region diversity at its greatest Oke kita masuk kita masuk kita masuk ada apa ini Hai wuuh ada ornamennya Oh ini juga ini Western Australian Botanic Garden tapi diukir di lantai ini mendekat ya silau enggak nih Western Australian Botanic Garden ini ada partnya walking path Oke kemudian ada petanya you're here itu state war memorial Oh ini state war memorial posisi kita di sini berarti kita coba kesana coba yuk Oh ini ada lampu taman Hai kemudian ini bunga-bunga neki banyak tapi aku nggak tahu bunga opong nih Hai eh tadi itu ada patung orang itu patung opo yuk Oh ini ya Pak patung opo mboh jenengi kita lihat saja di sana wah itu ibunya piknik ini untuk piknik ya enak jadi mobilnya parker disana parkernya nggak bayang kita jalan-jalan ya jadi disini itu banyak tempat hiburan rakyat gratis maksudnya rekreasi deh kok hiburan begitu begitu oh iya itu patung patung apa itu mboh orang disitu ada mau ke situ dulu atau ke sana kita lihat dulu kita turun itu ada kayak gasebu menurutnya nggak tahu jenis apa nature gift makropedia makropedia maksudnya kih maksudnya apa ini kita lihat ha kaya ngunupi lho piyekwi apa maksudnya mboh oh anu ini mungkin melambangkan pohon pohon dan itu batang-batangnya ngunupi ya sepokoknya kayak gasebo lah gitu ya tapi indah lho tuh atau begitu iya Kak iya tapi indah gitu lho ya maklum kita tidak tahu apa ini jadinya gormen nerka-nerka yang penting nonton keindahan wow itu keindahannya Swan River huuuh apa ini telur telur ya enggak lah masuk perukas suari segitu berarti jalan ini jalan ini jalan ini jalan ini light house kaya nanti light blue boot house iya Kak ini sore ini kan jalan blue boot house oh iya Kak Hai mohon ngawur hoh peternan ah tuh hai 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 oh just guessing itu ada anak-anak berjalan di sana anak gede di atas yang gugur tau oh ini ronebau terus Sampai di patungnya Lord Forest Nonton Itu patung lagi sore Ada Mbak Yeti Saya tak mohon Ini Sobatan Lord Forest Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya He secured the environmental development of King Pax and was safely responsible for the construction of Fremantle Harbour Tahun segitu The Estons, Goldfieldwaters of the Seven and the Tournament Highway The King Pax and was to be made up of the United Kingdom But he died before the King chose five or three sides to later attend the title of Lord Pax and was never legally established But it was applied to this monument in the era when erected in 1927 Yes Okay, silahkan dibaca sendiri Beliau ini adalah the first premiere of Western Australia Premier itu adalah pemimpinnya negara bagian Western Australia Selanjutnya kita akan lihat ini adalah Conservation Garden Di sini nih bagian sini Oke, kita lanjut nanti di video yang kedua ya Jangan lupa saksikan part 2 nya dari video ini masih di King's Park Don't forget to like, comment, and subscribe See you in the second part Hmm..